Jadi langsung aja kita lihat, satu, dua, oh my god, oh my god Dan gue pengen melihat kalau gue pencet ini Holy shit, oh my god Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing topeng Spiderman Tom Holland Bisa bergerak gak ya matanya? Hai semuanya Halo, 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 halo Jadi kali ini kembali lagi bersama saya Meridian Aldi Dan kita balik lagi mereview topeng Spiderman Setelah kemarin kita berhasil mereview topeng Spiderman Tobby Maguire dan juga Andrew Garfield Kali ini kita bakal mereview topengnya yang paling bontot nih Dan juga paling canggih karena matanya bisa bergerak katanya Jadi emang produk ini ngikutin banget yang ada di filmnya Yang dimana di filmnya si Tom Holland ini mata Spiderman-nya bisa bener-bener bergerak Jadi lebih ekspresif gitu loh Jadi produk yang gue pegang sekarang ini adalah produknya Cat Toys Yang memang produsen satu ini beberapa kali ngeluarin propertinya dari superhero Marvel Nah, salah satunya adalah topeng Spiderman versi Tom Holland ini Dan gue pengen berterima kasih kepada Comic Sengtorum Yang telah mengirimkan gue topeng super ganteng ini ya Seperti muka saya Di Comic Sengtorum pun kalian juga bisa lihat-lihat lagi mainan keren-keren lainnya ya Karena memang banyak banget koleksi mainan keren lainnya disana Jadi silahkan dikepoin dan gue udah taruh linknya di bawah Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas Box-nya kira-kira seperti ini Box-nya kotak gini aja dan mostly warna hitam ada Spiderman doang mejeng kayak gini Tampak depannya kira-kira seperti ini Disini ada penampakan dari topengnya ya Tampak belakangnya pun juga sama aja seperti itu Tampak atasnya cuma ada logo Spiderman doang kayak gini Tampak bawahnya polos aja kayak gitu Dan tampak samping-sampingnya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli Jadi kira-kira seperti itu box dari Cat Toys Spiderman Mask ini Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia Shema-shema Dan karena dia gak ada seal-nya kayak gini Jadi langsung aja kita buki Buki Uh, udah lama ya Buki Kigunyi Alright, ini dia isinya Dan bakalan sekerana apa ya? Jujur gue kepo banget sih Oh, wow Wow, lihat itu Oh, maol Lihat tuh Gila Dia bahkan udah ngedip loh Dan ini bener-bener deh Kokoh banget gila Ini muat ya di kepala gue ya? Lu tau kan gue punya bad history soal topeng Spiderman kan? Yang dimana rata-rata gak muat Karena kepala gue ini Gede banget gitu loh Ini gue bener-bener Ah Gue gak kebayang sih Ini muat gak ini di kepala gue ya? Kok keliatannya Oh my god Apa itu? Oke, jadi yang ada di titik Oke, jadi yang ada di sini ternyata adalah remote dan juga baterainya Ini baik banget loh Dia ngasih baterai loh Dan sekarang pertanyaannya Apakah ini bisa muat di gue ya? Karena menurut gue ini cukup kecil sih Nih, nih kalian bandingin aja deh Muat gak sih di kepala gue? Kayak menurut gue muat gak? Harusnya muat sih Cuma kayak agak seret tuh Oke Coba ya Coba ya Kita coba ya Dan sekarang kita cek dulu Dalamnya ada apa lagi Oke, udah gak ada ya Jadi bisa kita bully nih ya Karena seperti biasa tradisi di channel ini ya Kita harus membully-bully packagingnya Jadi seperti biasa Packaging adalah syarat Oke, jadi ini dia topengnya si Tom Holland Dan sebelum gue pake Alangkah baiknya kalau kita tes dulu ya Jadi kita bakalan tes pake remote ini Apakah dia bener-bener bisa bergerak atau enggak Dan sebelum kita coba Pertama kita pasang dulu baterai AAA 3 biji kayak gini Dan kita tutup kayak gitu Dan remote-nya pun juga sama ya Kita juga harus masukin baterainya yang kecil banget Kayak punya lu ini Dan sekarang moment of truth ya Langsung aja kita tes topengnya Jadi kalau kalian perhatiin Di sini kayak ada 4 tombol gitu Ada tombol A, B, C, dan D Dan so far sih gue belum nemu instruction guide-nya ya Jadi sekarang kita akan coba-coba sendiri ya Langsung aja kita pencet dari tombol A Oke, oke Jadi tadi kenapa gak bisa nyala Karena ternyata di bagian sini ada tombol on-off-nya gitu loh Nih, di sini nih Cuma ini kecil banget loh Dan gak ada instruksinya Jadi tricky banget dicarinya coy Jadi harusnya kita nyalain dulu kayak gini Dan dia bakalan langsung kayak gitu Langsung melotot gitu loh Dan sekarang moment of truth ya Langsung aja kita coba Pakai remote-nya Di sini ada 4 tombol Dari A sampai D Dan kita mulai dulu dari tombol yang A ya 1, 2, 3 Gak ada yang terjadi Karena emang dia udah melotot gitu aja Sekarang yang B 1, 2, 3 Kok gak ada yang terjadi lagi ya? Bentar, bentar Sekarang yang C Bentar, bentar Ini kapan gak bisa ya? Gue liat dulu review orang lainnya Oh, wow Jadi ternyata berdasarkan review orang lain juga ya Karena mungkin emang ini barang prototipe Jadi gak semua tombol udah bisa berfungsi Cuma bisa yang D doang nih Jadi ngapain sih coba satu-satu Tapi gak apa-apa Itu pun udah keren banget sebenernya ya Jadi sekarang kita pencet aja yang D Semoga beneran bisa ya Langsung aja 1, 2, 3 Nah Kayak gitu coy Jadi semua tombol yang lain itu Gak bisa dipencet kayak gini ya Cuma kalau yang D dipencet Nah, dia bakalan ngebuka Ataupun nutup kayak tadi Dan cukup keren sih Kayak Beneran kayak di filmnya gitu loh Cuma mungkin yang agak annoying adalah Suara mechanical lensnya kayak Tuh, bising banget gitu Cuma yang gak punya pilihan juga sih Namanya juga ada mesin di dalamnya gitu loh Dan sekarang moment of truth-nya ya Apakah ini muat di kepala saya atau enggak nih? Jadi langsung aja kita coba Ya Allah Ini kalau gak muat yaudah Gue gak bisa apa-apain Gak bisa gue hair dryer juga gitu loh Kan emang bahannya tebel banget kayak gini coy Jadi gak apa-apa Kita coba aja Semoga muat Bicillermodrams 1 Wah Muat woy What the heck Wah gila sih Dan ini sama sistemnya ya Ini sistemnya pake resleting kayak gini nih Nah, kayak gitu coy Jadi ini dia setelah gue pake Gimana? Keren banget gak? Cuma gue ngerasa disini kayak ada gapenya gitu ya Gak tau deh di kamera keliatan apa gak sih Jadi disini tuh kayak ada Semacam sambungan gitu Karena emang ini tebel banget Tapi kira-kira ini penampakannya kalau dipake Dan gimana penampilan gue? Keren banget gak? Dan sekarang kita coba ya Kalau gue sipitin Gue gak bisa nafas Dan sekarang kita coba ya Kalau gue sipitin matanya Apakah masih bisa ngeliat atau enggak? Jadi langsung aja 1, 2, 3 Oh my god What? Eh gila Masih keliatan loh Gue masih bisa ngeliat kamera disitu Masih liat ada kameramen disitu Masih liat juga ada pacar yang selingkuh disana Tapi ini dia ya Menurut gue ini salah satu poin plus banget buat cosplay sih Karena matanya beneran bisa bergerak Kayak gini Gila Ini keren banget gak sih? Cuma minusnya adalah karena dia terlalu tebel ya Jadi disini kayak ada trambungan gitu Dan ini enggak banget coy Sumpah Engap banget 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 Ini kayaknya tope Spider-Man paling engap yang pernah gue pake Karena emang ini tebel banget Dan ventilasinya hampir gak ada coy Jadi gue nafasnya susah nih Sumpah ini susah banget nafas Sumpah Dan sekarang seperti biasa Gue pengen ngaca dulu pake handphone gue ya Jadi langsung aja kita lihat 1, 2 Oh my god Oh my god Gila loh Ini bener-bener keren banget coy Wah gila sih Dan gue pengen melihat Kalau gue pencet ini Holy shit Oh my god Ini sebenernya Bakalan lebih keren lagi Kalau semua tombolnya bisa berfungsi ya Kayak misalnya matanya cuma bisa ngebuka satu Ataupun ada mode instant kill Cuma sayangnya Ini cuma bisa buka tutup doang Kayak gini Jadi yang mungkin kita maklumin saja Namanya juga barang prototype ya Semoga aja nanti barang finalnya Udah bisa diutilize Semua tombol yang ada disini nih Jadi sekarang gue buka dulu Karena gue pengen nafas ya Sumpah Sumpah Anjrit ini gila sih Kalau ada orang cosplay pake ini Berjam-jam Gue yakin pingsan sih Jadi sekarang kita buka dulu Topeng Jahanam ini ya Oh my god Terambut gue ngetarik Gimana muka gue? Ganteng gak? Jadi itu dia kira-kira Bagaimana kalau gue pake topeng ini ya Dan gue bersyukur banget ini muat ya Karena gue gak ngerti lagi Kalau ini gak muat Gimana cara ngegedeinnya gitu loh Karena emang ini bahannya tebel banget Jadi emang gak mungkin Dia bisa ngikutin pala kita Harus kita yang bisa ngikutin pala dia Cuma gue rasa mereka emang bikinnya cukup gede ukurannya Jadinya muat di kepala gue Kan udah gue bilang Punya gue tuh gede loh Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression Dari topeng Spider-Man Tom Holland ini Dan sekarang supaya kalian juga bisa ngerasain Gimana rasanya punya topeng ini Langsung aja kita ke POV gue buat Lihat dia dalam detail lebih dekat Let's go Jadi ini dia tampak lebih detail Dari topeng Spider-Man Tom Holland Menurut kalian gimana Ini mirip gak sama aslinya Kalau menurut gue Ini mirip aja Gak mirip banget Karena ada beberapa hal yang gue resahkan disini Kayak pertama ya Ini menurut gue Kurang tekstur banget Kayak kain doang gitu loh Tuh kalian lihat deh Ini bener-bener kagak ada teksturnya sama sekali coy Karena kalau kalian perhatiin Tom Holland itu kostumnya ada teksturnya juga sebenernya Dia kayak semacam bintik-bintik gitu loh Dan ini pun udah pernah direalisasikan sama Hot Toys ya Jadi dulu dia kalau bikin topeng Spider-Man Pasti ada tekstur bintik-bintiknya gitu Sedangkan kalau kita lihat topeng yang ini Bener-bener gak ada sama sekali coy Bener-bener cuma kain doang kayak gini Ini kalau gak ada facialnya Dia jadi kayak mediocre aja gitu Kayak bener-bener biasa aja Cuma untungnya dia tertolong sama facialnya ini Dan juga gimmicknya yang bisa ngedip-ngedip gitu Jadi itu bisa memaafkan kekurangan tekstur dari topeng ini Nah terus ya Poin kedua yang gue resahkan adalah Di bagian sini menurut gue terlalu jauh nih space-nya nih Jadi Spider-Man-nya kayak jeren gitu kayak Tapi beneran menurut gue ini agak nge-nge-nge Yang dimana hidungnya ini space-nya gede banget ya Harusnya tuh ya cuma segini aja gitu loh Jadi harusnya gak terlalu jauh kayak gini nih Kalian bandingin aja sendiri nih Di bagian tengahnya ini Jelas dia itu lebih lebar jaraknya dibandingkan yang ini ya Tapi asumsi gue Kayaknya sih awalnya tuh dia gak sebesar ini space-nya Cuma karena ada facial yang super tebal itu Makanya dia agak ketarik kayak gini Jadi kayak agak lebih lebar aja gitu Tapi yaudahlah ya Karena menurut gue mereka gak punya pilihan lagi Buat masukin facialnya Jadi ini udah sebaik mungkin yang mereka bisa lakukan sebenernya Cuma sebenernya ada satu lagi yang gue harap Mereka bisa lakukan lebih baik ya Yang dimana bekas jahitan ini kenapa banyak banget Ada disini, ada disini juga Terus ada disini juga Di sekujur sambungan ini juga ada loh Bener-bener full Jujur itu agak disayangkan sih Karena kalau kita lihat Topeng Spiderman pada umumnya ya Sambungannya itu biasanya bener-bener kayak diumpetin gitu loh Kayak misalnya nih Punya si Toby itu cuma ada disini doang nih Jadi dia itu ada sambungannya di bawah dagu Dan ditutupin sama webbingnya itu sendiri Punya Andrew pun juga sama ya Dia itu jahitannya kayak diumpetin sama webbing-webingnya ini Contohnya disini ada dua jahitan yang mungkin lu gak ngeliat ya Karena dia bener-bener mepet sama jaringnya gitu ya Dan di atas pun juga ada ya Dan lagi-lagi dia mepet sama jaringnya ini Jadi gak terlalu keliatan gitu loh Sedangkan yang ini jahitannya keliatan banget sih Cuma lagi-lagi menurut gue mereka gak punya pilihan Eh gak sih, punya sih sebenernya Punya lu ya, kocak Punya Menurut gue jahitannya yang ini bisa dipindahin ke sela-sela webbingnya Ada disini ataupun disini gitu Yang bawah pun juga bisa Jangan dibikin satu gini Tapi dibikin dua bagian kayak gini Atau dimana aja deh Yang penting gak terlalu keliatan kayak gini Emang sih minor banget sih Cuma kalau diliatin lama-lama ya Kadang di gue rada-rada mengganggu juga sih Lihat jahitan kayak gini sih Menurut gue jahitan kayak gini tuh Baiknya diumpetin di bagian webbing-webingnya kayak gini Mungkin karena ini baru prototype ya Jadi masih ada kekurangan Semoga nanti diperbaiki Ya kira-kira itu tadi keresahan gue soal topeng ini ya Gue bukannya merosting topeng ini atau gimana ya Karena gue pribadi juga suka banget sama Spider-Man Tapi gue ngasih input aja Supaya dia lebih baik gitu loh produknya Karena dibalik keresahan gue yang tadi Sebenernya banyak juga kok kelebihannya Dan salah satunya yang paling pasti adalah Dimana matanya itu bisa bergerak Kayak gitu Itu keren bacoy Topeng Spider-Man mana yang bisa kayak gitu coba Cuma Tom Holland doang yang topengnya bisa kayak gini Pilih kasih batu Sony deh Ini menurut gue salah satu terobosan buat topengnya Tom Holland ya Yang dimana mereka itu sistemnya ngecilin lensa yang di bagian dalamnya ini Jadi lensa di dalamnya ini bisa melebar kayak gini Ataupun bisa mengecil juga Kayak gitu Cuma tetep aja sayang ya Harusnya ini tombol yang lainnya udah bisa difungsikan gitu loh Minimal bikin dia ngedip sebelah doang kek Jadi kayak lebih ekspresif aja gitu Cuma sayang banget ini bener-bener gak bisa ya Cuma begini doang Tapi ya mau gimana lagi Karena gue cuma dapet prototipenya Nah sekarang nih buat yang kepo Gimana rasanya jadi Spider-Man Tom Holland Caranya gampang banget Kalian tinggal buka aja resletingnya kayak gini Nah Dan kalian tinggal liat isi roh Dan kalian tinggal liat aja dalemnya kayak gini Bener-bener engap banget coy Minim sekali ventilasi Karena emang pasti susah dibikin ventilasi sih Soalnya di dalamnya ini udah pasti mesin semua gitu loh Kecuali muka lo pengen ekstrum Tapi ya gitu kira-kira seperti ini penampakannya Dan kalian pun masih bisa ngeliat seperti biasa ya Jadi kalau gue taruh tangan gue disini Masih bisa ngeliat objeknya dengan agak jelas Gak jelas banget tapi agak jelas Ya kira-kira seperti itulah Dan gimana rasanya kalau dikecilkan bang Nih gue tunjukin nih Rasanya kayak gini coy Nah tuh Jadi sipit banget kayak gitu tuh Cuma percaya deh Kalian masih bisa ngeliat dari mata yang agak sipit ini Ya kira-kira gini lah rasanya jadi orang Cina Orang Cina jangan marah karena gue Cina ya Awas lo Gue juga sahma bro Dapetnya ini doang Gak kebagian waktu bagi-bagi mata Jangan marah ya orang Cina ya Bapak gue namanya Tanja Kuang Jadi itu tadi plus minusnya dari topeng Spiderman Tom Holland Dari Cat Toys ini ya Ya seperti biasa sekeren-kerennya mainan Pasti ada aja kekurangannya Dan kurang lebih tadi udah gue sebutin semua ya Cuma beneran deh Walaupun emang ini masih ada kekurangannya Tapi elu kalau ke sekolah pakai ini Dibully lu pasti Ngapain sekolah pakai topeng Ya seenggaknya lu kalau ke Toy Fair Atau Comic Con Lu pakai ini udah pasti keren banget Dan banyak yang minta foto sih Karena menurut gue ini salah satu terobosan dalam cosplay Yang dimana dia mengimplementasi dari filmnya langsung ya Sehingga matanya bisa bergerak kayak gini Nah gila itu keren banget sih Overall menurut gue ini adalah terobosan yang baru Dalam topeng Spiderman ya Yang biasanya gak bisa ekspresif Sekarang jadi bisa ekspresif Jadi mantap Cat Toysh Jadi itu dia tadi Detail lebih dekat dari topeng Spiderman Tom Holland ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Dan sekarang buat tindanya harganya berapoy Ini topeng Spiderman Market Toys dijual dengan harga 127,47 dolar Atau kalau sekarang gue rupiahin sekitar 1,8 jutaan lah ya Silahkan aja kalian convert dengan kurs saat ini Dan menurut gue dengan harga segitu Ngeliat detail dan juga teknologinya Menurut gue worth it aja dengan harga segitu Karena lu bayangin aja ya Gue beli ini harganya sekitar 3,6 jutaan Walaupun mirip banget Tapi tetep aja ada minus juga gitu loh Dan fungsinya sama-sama topeng Sedangkan yang ini Walaupun memang detailnya ada yang kurang Cuma kalau kita lihat Dia beneran bisa dipakai Dan juga matanya bener-bener bisa ngedip kayak di filmnya Menurut gue harga segitu oke banget Walaupun ingat ya Ini baru prototipe Jadi dia cuma bisa gini doang Dan buat yang nanya juga Bang belinya dimana bang? Kalian bisa langsung aja cek di comicshentorium.com ya Jadi emang dia tuh sejenis website-nya Toys Wonderland Yang dimana mereka sama-sama dari luar negeri Jadi silahkan aja kepoin mereka berdua Dan juga seperti biasa Buat kalian yang pengen beli Langsung aja sikat Link di bawah Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Mindrenali Dan semoga kalian betah di channel gue Dan ingat Mainan adalah teman Gue bisa sihirnya Dr. Strange juga ternyata Berarti gue bisa buka portal juga dong Coba sekarang kita buka ya Satu Dua Tiga What the Dan kembali lagi di channel Re... Eh bukan channel Revitopeng Masih liat juga ada gigitan yang lagi selingkuh Gagetan kayak selingkuh sih gue Ini sebenernya bahkan pingsan sih Tai pingsan Jadi itu dia tadi Jadi itu dia tadi unboxing dan juga versi impression dari topeng Spiderman Ini kat toy Spiderman Mask Mechanical Lens dijual dengan harga 127,4 Disini pun juga ada nih di bagian kepalanya ya Ini kan kepala semua Karena emang pasti susah dibikin Susa 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 Karena emang pasti susah Anj... Yang dimana dia mengimplementasi dari filmnya langsung Yang dimana yang dimana yang dimana Sehingga Sehingga Caranya gampang banget Kalian tinggal buka aja Len boring ibu PPKN kalian